Intro Halo Plenials, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama aku, Alma, di program revisi rekomendasi film seminggu ini. Seperti biasa, aku punya rekomendasi film-film yang seru banget pastinya dan wajib kalian tonton ya. Penasaran kan ada film apa aja minggu ini? Yuk, check this out! Nah, Plenials, untuk rekomendasi yang pertama adalah film My Girlfriend is an Agent. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang menyamar sebagai agen perjalanan. Suji sebenarnya adalah mata-mata pemerintah dengan 6 tahun pengalaman yang tidak bisa mengungkapkan karir dengan pacarnya J-Toon. Apakah Suji akan mengungkapkannya? Saksikan My Girlfriend is an Agent di TVN Movies. Yang kedua ada series My Dream Trip. Seris ini merupakan program variety show. Empat orang di seris ini akan menjalani misi-misi yang menantang lho. Penasaran seperti apa misi-misinya? Saksikan My Dream Trip di TVN. Yang ketiga ada series I, Zombie Season 5. Serial horror comedy ini menceritakan kehidupan mantan dokter bernama Olivia Moore. Liv menjadi korban serangan dari seorang pemakaian narkobat jenis utopian. Dan tak diduga bekas serangan di tangan Liv membuat dirinya berubah menjadi zombie pemangsa otak manusia. Penasaran seperti apa kelanjutan kisah Liv? Saksikan I, Zombie Season 5 di Warner TV. Film yang keempat adalah Pokemon Detective Pikachu. Di dunia Pokemon ada seorang pria yang bernama Tim Goodman yang bekerja sebagai agen asuransi dan bertemu dengan salah satu Pokemon yang bernama Pikachu. Ia dan Pikachu bekerja sama untuk menemukan ayah Tim, Harry Goodman yang telah hilang. Bagaimana keseluruhan petualangan Tim dan Pikachu dalam mencari ayah Tim? Saksikan Keseluruhan Mereka di Warner TV. Rekomendasi yang kelima ada The Wolf of Snow Hollow. The Wolf of Snow Hollow merupakan film terjenre horror comedy menceritakan tentang periswa pembunyuhannya yang terjadi di pegunungan bersaju yang bernama Snow Hollow. John Marshall adalah polisi yang memimpin pengusuhan kasus ini bersama ayahnya yang juga bersatu serif yaitu Hadley dan juga Julia, polisi wanita yang tiga teman dekatnya. Dapatkah John menguak kasus pembunyuhan yang terjadi di Snow Hollow? Saksikan selengkapnya di Warner TV. Beyond Created Indonesian YouTuber Episode kali ini yang berjudul One of a Kind yang menampilkan Aulion yang terkenal dengan video stop motionnya, Sasha Stevenson seorang bule yang mengulik tentang ketintaannya terhadap Indonesia, dan juga Yudis Ardana yang merupakan seorang magician. Yuk saksikan kisah mereka sebagai YouTube content creator hanya di Vision Plus. Sebelum Vision Plus original series Once Upon a Time in Chinatown tayang di Vision Plus, aku mau kasih tau kalau ada pre-show dari series ini nih, Villenial. Pre-show daku series ini akan membahas mengenai latar belakang dibalik serial Once Upon a Time in Chinatown. Penasaran kan dengan kisah-kisah dibalik tujuh Chinese restaurant legendaris di Jakarta ini? Saksikan pre-show Once Upon a Time in Chinatown hanya di Vision Plus. Nah gimana nih Villenials rekomendasi tontonan tadi? Sangat menarik untuk ditonton kan? Yuk jangan lewatkan rekomendasi film yang menarik setiap minggunya hanya di YouTube channelnya Vision Plus ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share video ini, dan subscribe di YouTube channelnya Vision Plus. And I'll see you next week Villenials. Bye bye! Vision Plus Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe ya!